Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Sebagai mana anjuran pemerintah dari sejak bulan Maret untuk semua pihak dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 harus melakukan fisikal dan sosial distancing. Di antaranya untuk tidak berkurumun, menjaga jarak, selalu memakai masker, menjaga kebersihan, dan seterusnya. Nah, ini juga berimbas kepada semua hal, termasuk dalam hal keagamaan. Dalam hal ini, karena gereja juga bagian yang tidak terpisahkan dari elemen masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan fisikal dan sosial distancing guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, yang gereja telah lakukan selama ini adalah semua gereja-gereja yang ada di Kalimantan Barat selama masa pandemi ini meniadakan ibadah berjemaah di gedung gereja dan di rumah-rumah, terutama secara berjemaah. Yang dilakukan selama ini adalah ibadah tetap jalan, tetapi dijalankan di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, dengan menggunakan media daring, live streaming, Facebook, Youtube, WA, dan seterusnya. Dan intinya adalah walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi justru ada penguatan personal dan keluarga, terutama umat semakin dekat kepada Tuhan, ada punya waktu yang banyak untuk memulihkan hubungan di dalam keluarga, kemudian hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah-ibadah di rumah masing-masing. Memang COVID-19 ini ada banyak dampak negatif, tetapi juga ada pembelajaran di balik itu. COVID-19 mengajarkan kepada umat khususnya, umat kristiani, untuk yang pertama-tama dia memang benar-benar dituntut untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan komunalnya, dan menjaga kebersihan dan seterusnya. Lalu yang kedua, umat juga ada rasa haus dan rindu ingin berjemaat, ingin bersekutu bersama-sama, tetapi karena ada pembatasan sosial, terhalang. Karena dia berusaha untuk bagaimana dia tetap bisa terhubung dengan persekutuan jemaat masing-masing, nah disitulah kita melihat ada upaya dari jemaat untuk menghubungkan dirinya, begitu juga dari pengurus gereja, para pendeta menghubungkan pelayanannya kepada jemaat-jemaat. Nah sehingga walaupun secara jarak tidak bertemu, secara sosial tidak bertemu langsung secara fisik, tetapi secara spiritual, secara emosional tidak masalah, bahkan justru jauh lebih intens dari sebelum-sebelumnya. Jadi COVID ini mengajarkan umat, sepertinya dia takut sekali kalau tidak berdoa, takut sekali kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan di masa COVID ini. Dan itu memang jauh lebih baik daripada umat, karena COVID ini membuat mereka panik, ketakutan yang berlebihan, lalu justru tidak menguntungkan bagi kesehatan mereka. Dengan mereka saat ancaman COVID seperti ini, mereka justru mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, banyak berdoa, banyak ibadah di rumah masing-masing, nah itu juga sangat positif. Selain secara spiritual mereka semakin dekat kepada Tuhan, saat bersamaan mereka lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka lebih tenang, tetap optimis, tetap berpengharapan. Ya, kita melihat tren yang ada di era medsos ini, era masyarakat virtual saat ini, ya kita melihat ada banyak pemanfaatan-pemanfaatan medsos itu digunakan untuk diantaranya saling menguatkan, saling menopang. Ada banyak konten-konten yang berisi penguatan, penggembalaan, konseling, doa, renungan, bahkan ibadah-ibadah, dan itu positif. Kalau sebelumnya medsos hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosialita, pergaulan, canda gurau, tapi saat ini sudah mulai berimbang. Bahkan ada kelompok-kelompok, ada grup-grup, misalnya persekutuan doa, nah ini positif begitu ya. Pertama-tama, PGEW Kalimantan Barat melihat bahwa New Normal ini bukan menandakan bahwa COVID-19 telah berakhir. Ancaman pandemi COVID-19 itu masih ada di sekitar kita, tetapi juga membatasi dengan PSBB yang ketat dan berjangka panjang tentu imbasnya kemana-mana, ke semua lini kehidupan ekonomi, pekerjaan, dan seterusnya. Jadi kita dalam simalakama. Nah, oleh karena itu, dengan wacana pemerintah, pusat, atau mungkin nanti di daerah-daerah yang melonggarkan PSBB itu dalam tatanan New Normal, di satu sisi positif, kalau semua masyarakat konsisten untuk menerapkan standar protokol kesehatan yang sudah berlaku selama pandemi. Tetapi juga bisa negatif kalau masyarakat itu ceroboh, gegabah, kemudian dia tidak disiplin. Masa-masa kebebasan beraktifitas justru dia gunakan dengan sembarangan, misalnya masih suka berkerumun, masih mengabaikan kebersihan, masih sulit pakai masker, atau dia tidak mau menjaga dirinya, itu berbahaya. Kita tidak mau pengalaman tahun 1918 plus Spanyol itu banyak mengorbankan ratusan juta umat manusia justru di masa relaksasi. Jadi masyarakat belum teredukasi, belum terlatih. Nah, kita berharap kita belajar di sejarah, bukan mengulangi kesalahan sejarah. Kalau kita belajar di sejarah, itu berarti seluruh umat, termasuk umat Kristiani, di masa relaksasi nanti, atau di tatanan new normal itu nanti, aktivitas kita sudah dilonggarkan, misalnya, termasuk aktivitas beribadah boleh berjemah kembali, tetapi habitus kita, karakter kita, sikap perilaku kita, tetap dalam standar kesehatan, standar pandemi. Artinya kita boleh beraktifitas sebagaimana biasa, tetapi kita tetap memperketat batasan-batasan sosial, diantaranya masih berusaha untuk jaga jarak, lalu pakai masker, serana keperusihan, menggunakan cairan disinfektan, itu tetap harus kita perketat, tetap kita tingkatkan. Nah, khususnya di kalangan umat Kristiani, terutama gereja-gereja anggota PGIW Kalimitan Barat, nanti kita berharap, tatkala new normal ini nanti sudah diperlakukan, itu berarti rumah-rumah ibadah dibuka kembali, dan jemaat boleh berjemaah bersama. Ada beberapa hal yang nanti kita minta, agar semua pengurus gereja, pimpinan gereja melaksanakannya. Di antaranya, perlu mensosialisasikan kepada umat masing-masing, bahwa memang benar kita diberi kelonggungan, untuk beraktivitas, tetapi dalam hal standar kesehatan, kita tetap memperketat, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Konkretnya, di gereja misalnya, semua gereja harus menyiapkan, di antaranya, air mengalir di depan pintu masuk, dilengkapi sabun, kemudian harus menyiapkan disinfektan, cairan disinfektan, kemudian sebelum dipergunakan, ruangan gereja itu harus dibersihkan, lalu juga tetap harus memakai masker, dan tempat duduk minimal satu meter kiri dan kanan. Nah, gereja-gereja harus menerapkan itu. Nah, lalu juga kotak persembahan, yang biasanya umat Kristiani itu kan menggunakan pundi-pundi, Nah, itu juga riskan untuk penularan. Karena pada saat tangan satu orang masuk ke pundi-pundi, pundi-pundi itu juga nanti tersentuh oleh tangan yang lain. Oleh karena itu, kita juga menyarankan disediakan kotak yang terbuka. Dan uang yang dipersembahkan pun, sebaiknya masukkan dalam amplop. Jangan dalam bentuk uang yang dipegang. Amplop sudah disiapkan terbaik di rumah. Atau menggunakan gereja-gereja yang sudah siap, mungkin e-banking atau barcode, itu lebih baik, sistem transfer. Mungkin tambahan yang kaitan ibadah rumah tangga. Karena ibadah keluarga, ibadah rumah tangga itu bagian tidak terpisahkan dari upaya gereja membina umatnya. Jadi selain di umat Kristiani itu, selain ibadah minggu, tapi juga ada ibadah keluarga-keluarga. Nah, biasanya ibadah keluarga itu juga dilaksanakan berjemaat. Satu keluarga ada ibadah, ada belasan atau puluhan keluarga lain datang bergabung. Nah, di masa new normal, itu kita tidak perkenankan. Yang kita anjurkan adalah, ibadah keluarga cukup dengan keluarga inti. Bapak, ibu, dan anak-anak, dan dilayani oleh pelayanan dari gereja, pendeta, atau majelis. Nah, itu akan kita harapkan berkelanjutan. Jangan ngumpul lagi. Tidak berjemaah lagi. Tapi, pelayanan per keluarga inti. Mewakili pengurus persekutuan gereja-gereja di Indonesia wilayah Kalimantan Barat, Saya, Pendeta Paolo Sajong, Kutu Umum, PGW Kalbar, menghimbau kepada seluruh umat Kristiani di Kalimantan Barat untuk mari pertama kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kiranya intervensi ilahi menolong kita dan virus corona cepat berlalu dan Tuhan juga memberi hikmat kepada para peneliti, para ilmuwan agar segera menemukan vaksin dan obat antivirus corona. Lalu yang kedua, kami juga menghimbau kepada seluruh umat Kristiani agar di masa pandemi ini dan ke depan, barangkali ini kesempatan bagi kita untuk merenung di dalam diri kita masing-masing apakah pandemi ini adalah wujud hukuman Tuhan atau ujian dari Tuhan atau teguran dari Tuhan bagi kita, kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita merenung ulang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan mari kita belajar dari COVID ini untuk saling bukan hanya mendekatkan diri kepada Tuhan tetapi juga menempak rasa, bela rasa, empati, simpati dengan siapapun orang yang ada di sekitar kita tanpa melihat suku agama apapun karena pandemi COVID ini adalah musuh semua agama, musuh semua umat manusia. Dan kita bangga karena di masa-masa pandemi ternyata muncul rasa bela rasa, keinginan untuk saling berbagi, untuk saling peduli, saling memberi, walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang terus kita kembangkan ke depan untuk saling berbagi, saling peduli satu dengan yang lain. Dan di masa new normal nantinya, diharapkan semua umat Kristiani memiliki tanggung jawab yang sama untuk selain beraktivitas dengan penuh inovatif, kreatif, produktivitas, juga tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan standar-standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu harus konsisten kita lakukan, terlepas diawasi atau tidak diperintah atau tidak oleh otoritas terkait. Tapi masing-masing kita bertanggung jawab untuk pribadi kita, dalam keluarga kita, dan di dalam komunitas kita. Dan terlebih, bagi gereja-gereja, bagi umat Tuhan, di masa-masa seperti ini, inilah masa-masa yang sangat baik kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara personal, secara keluarga, keluarga adalah gereja mini. Ini kesempatan untuk memperkuat keluarga-keluarga di dalam Tuhan, di dalam hubungan keluarga inti. Mungkin sebelumnya, selama ini sebelum COVID datang, ada banyak suami, istri, orang tua, dan anak tidak mau peduli satu dengan yang lain, sibuk dengan urusannya masing-masing, kemudian bahkan tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk ibadah, untuk berdoa. Ini saatnya COVID mengajar kita, kita belajar dari peristiwa ini untuk dekat kepada Tuhan, dekat dengan keluarga, dan dekat di dalam doa kepada Tuhan melalui renungan, melalui ibadah keluarga yang diselenggarakan di gereja masing-masing, dan jangan mengabaikan ibadah yang dilaksanakan oleh gereja yang ada melalui live streaming, Facebook, Youtube, WA, atau medsos, apapun. Ikuti itu dengan baik-baik. Ini kesempatan kita untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Tuhan. Dan ingat, jangan sampai kita tergoda untuk putus asa, patah semangat, kehilangan harapan, kehilangan pegangan, kehilangan akal sehat, lalu kita mengambil jalan pintas, apalagi stres, itu bukan karakter, bukan ciri khas umat Tuhan. Oleh karena itu, dengan kita dekat kepada Tuhan, justru kesempatan kita merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan tetap optimis pengharapan, dan tetap memiliki motivasi, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.